Assalamualaikum, saya Nur Arief Kurnia Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kewirausahaan dan pengertian minat wirausaha Poin yang pertama yaitu pengertian kewirausahaan Kewirausahaan adalah suatu sikap atau kemampuan seseorang dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru Dan memiliki keunikan yang dibuat secara kreatif dan inovatif Yang memberikan manfaat bagi orang lain dan memiliki nilai tambah Umumnya, makna dari kata kewirausahaan akan memiliki artian yang berbeda di antara yang satu dengan yang lain Sebagaimana contohnya, menurut Ishak Kentilen, kewirausahaan disebut sebagai sebuah kegiatan bekerja sendiri Definisi ini akan melakukan pendekanan pada seseorang dalam menghadapi sebuah masalah dan risiko di dalam kehidupannya Akan tetapi, pada ahli lainnya, kegiatan wirausahawan akan melakukan pencakupan pada identifikasi peluang di dalam sebuah kegiatan sistem ekonomi Sehingga pada akhirnya, seseorang wirausaha adalah seorang yang memiliki cara berpikir yang berbeda dari manusia pada umumnya Poin yang kedua adalah pengertian minat berwirausaha Minat berwirausaha adalah rasa ketertarikan terhadap kegiatan berwirausaha yang menciptakan suatu usaha yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar Minat berwirausaha dipengaruhi oleh adanya subskill yang tinggi karena menjadi seorang wirausaha dibutuhkan berbagai keterampilan dan karakter pribadi yang kuat Minat berwirausaha muncul karena adanya pengetahuan dan informasi mengenai kewirausahaan yang kemudian dilanjutkan untuk berpartisipasi secara langsung dalam rangka mencari pengalaman dan akhirnya timbul keinginan untuk memperhatikan Minat mahasiswa dalam berwirausaha Minat mahasiswa dalam berwirausaha muncul karena adanya pengetahuan dan informasi tentang kewirausahaan yang kemudian dilanjutkan dengan berpartisipasi secara langsung untuk mencari pengalaman dan akhirnya timbul keinginan untuk memperhatikan pengalaman yang telah didapatkan tersebut serta mempunyai perasaan senang dan mempunyai keinginan untuk terlibat dalam kegiatan pengambilan resiko untuk menjalankan bisnis atau usaha sendiri dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada dan menciptakan bisnis baru dengan pendekatan inovatif Sikap terdiri dari tiga komponen yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif Komponen kognitif yaitu berisi kepercayaan seseorang berupa persepsi mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi suatu apet sikap Contohnya persepsi bahwa uang itu bernilai karena manusia melihat nilainya dalam kehidupan sehari-hari Sikap manusia tentang uang menunjukkan pengertian tentang nilai uang Komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional subjektif Seseorang terhadap suatu apet sikap Contohnya perasaan mencintai seseorang Sikap manusia dalam perasaan cinta mengandung aspek sikap emosi Komponen konatif Komponen konatif atau komponen perilaku dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku dengan yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapi Contohnya seorang anak yang menyayangi ibunya Sikap ini menunjukkan perilaku dari seorang anak dengan suatu objek yaitu ibunya Faktor yang mempengaruhi minat dalam berwirausaha Itu ada tiga Yang pertama faktor personal Yang kedua faktor environment Dan yang ketiga faktor sociological Yang pertama faktor personal Faktor personal adalah faktor yang terjadi dalam diri kita sendiri Atau dorongan yang terjadi dalam kepribadian kita sendiri Faktor personal itu ada lima Yang pertama adanya ketidakpuasan terhadap pekerjaan Ketika kita tidak puas dalam pekerjaan yang kita jalani sekarang Pasti kita berpikir untuk melakukan hal yang baru atau membuka usaha Yang kedua adanya pemutusan hubungan pekerjaan Ketika kita resign atau kita di PH ke sama suatu perusahaan Hal yang kita pikirkan pertama kali itu untuk kita membuka usaha Karena mencari pekerjaan atau pengganti pekerjaan kita sebelumnya itu Akan sulit untuk di zaman sekarang Yang ketiga dorongan karena faktor usia Ini seperti pensiun Ketika kita pensiun Seseorang itu pasti akan mendapatkan dana Nah dananya itu pasti akan dialihkan untuk membuka usaha Itu juga termasuk dorongan Untuk dalam berminat berwirausaha Yang keempat keberanian menanggung resiko Tidak semua orang berani untuk menanggung resiko dalam berusaha Jadi seseorang ketika sudah terjun ke dalam dunia berwirausaha Dia akan berani dan siap untuk menanggung resiko dalam berbisnis Karena resiko berwirausaha itu besar Karena kerugian atau kebangkrutan bisa saja terjadi dalam usaha mereka sendiri Yang kelima komitmen atau minat tinggi pada bisnis Ketika seseorang yang punya minat tinggi pada bisnis itu Pasti sudah pasti dorongan dari dalam diri dia itu untuk membuka usaha Jadi itu termasuk minat usaha dari dia Yang kedua faktor environment Faktor environment adalah hubungan dengan lingkungan fisik Lingkungan sekitar kita tapi secara fisik Faktor environment itu ada empat Yang pertama adanya persaingan dalam dunia kehidupan Ketika seorang lebih maju dari kita Pasti kita itu akan terdorong untuk lebih maju juga Jadi jalan satu-satunya untuk pekerjaan sampingan kita itu membuka usaha Yang kedua adanya sumber-sumber yang bisa dimanfaatkan Seperti itu kita punya modal, tabungan, atau warisan, atau tanah yang sebelumnya sudah kita beli Pasti di diri kita itu akan adanya terdorong Ini uang aku kemanakan dan akan kita alihkan itu ke usaha gitu Yang ketiga mengikuti latihan kursus bisnis Seorang yang mengikuti kursus bisnis itu pasti dari awal tujuan dia mengikuti kursus bisnis Karena ya emang membuka usaha gitu Jadi itulah lingkungan dari dorongan lingkungan dia Yang keempat itu ada kebijakan pemerintah Pemerintah menyediakan fasilitas kredit dan bimbingan usaha Fasilitas ini untuk membantu masyarakat agar bisa lebih berwira usaha Atau memiliki usaha Jadi untuk mengurangi pengangguran di Indonesia Makanya pemerintah menyediakan itu Dan dari diri kita pasti terdorong untuk melakukan usaha Karena fasilitas itu sudah disediakan oleh pemerintah Faktor sosiologikal Menyangkut hubungan dengan keluarga dan sebagainya Satu, adanya hubungan atau relasi Dua, adanya tim yang dapat diajakkan sama dalam membuka usaha Tiga, dorongan orang tua Empat, dorongan dari keluarga Lima, pengalaman bisnis Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi mahasiswa dalam berwira usaha Yang pertama itu ada faktor ekstrinsik dan juga faktor intrinsik Faktor ekstrinsik itu adalah faktor yang mempengaruhi individu dari luar Di dalam faktor ini terdapat peluang, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, serta pendidikan Saya akan membahasnya satu persatu Yang pertama itu ada peluang Peluang itu adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk melakukan apa yang diinginkannya Jadi, suatu daerah yang akan memberikan peluang usaha terhadap seseorang Maka peluang usaha itulah yang nantinya akan menimbulkan minat seseorang untuk berwira usaha Dan berani mengubah hambatan menjadi peluang disertai dengan keberanian dalam mengambil resiko Yang kedua ada lingkungan keluarga Lingkungan keluarga itu di dalamnya ada ayah, ibu, dan anggota keluarga lainnya Minat berwira usaha akan terbentuk apabila keluarga memberikan pengaruh positif terhadap minat tersebut Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian, dalam faktor ekstrinsik itu terdapat lingkungan masyarakat Nah, lingkungan masyarakat itu adalah lingkungan yang berada di luar lingkungan keluarga Baik di kawasan tempat tinggalnya maupun di kawasan yang lainnya Kemudian ada pendidikan atau pengetahuan Pendidikan atau pengetahuan itu merupakan modal dasar usaha yang kita gunakan untuk dalam berwisaha Faktor-faktor ekstrinsik dalam minat berwira usaha mahasiswa Faktor ekstrinsik yaitu faktor yang timbul dari dalam diri seseorang Ada tiga faktor ekstrinsik Yang pertama, pendapatan Pendapatan dapat diartikan sebagai penghasilan yang diperoleh seseorang untuk mendapatkan uang ataupun barang Penghasilan berwira usaha juga dapat memberikan pendapatan yang bisa digunakan seseorang Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Nah, keinginan untuk mendapatkan pendapatan inilah yang akan menimbulkan minat seseorang untuk berwira usaha Contohnya, ketika seseorang berekspektasi atau memiliki harapan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik dengan menjadi seorang wira usaha Maka ia akan semakin terdorong minatnya untuk menjadi seorang wira usaha Yang kedua, yaitu harga diri Manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang paling mulia Hal ini menyebabkan manusia butuh dihargai dan dihormati oleh orang lain Berwira usaha juga dapat meningkatkan harga diri seseorang Karena dengan usaha tersebut, seseorang mendapatkan popularitas atau dikenal oleh banyak orang dan tidak berkegantungan dengan orang lain Contohnya, ketika kita melihat seorang pengusaha yang sukses Yang dikenal oleh banyak orang dan memiliki popularitas Pasti kita ingin juga memiliki kesuksesan dan popularitas yang sama dengan orang tersebut Nah, keinginan untuk meningkatkan harga diri inilah yang akan menimbulkan minat kita untuk berwira usaha Yang ketiga, yaitu perasaan senang Perasaan senang yaitu suatu keadaan seseorang baik senang ataupun tidak Perasaan senang dalam bidang kewirausahaan dapat diwujudkan dengan kemauan, kepuasan, dan perhatian dalam hal bidang tersebut Berarti, rasa senang dalam hal bidang tersebut dapat menimbulkan minat kita untuk berwira usaha Contohnya, ketika kita merasa senang untuk mengotak-atik sepeda motor milik kita Maka kesenangan inilah yang akan menimbulkan minat kita untuk berwira usaha Misalkan, kita mendirikan bengka sepeda motor milik kita sendiri Sekian penjelasan dari saya Wassalamualaikum Wr. Wb